Assalamualaikum Apamu lagi sama Akang Hari ini Akang kembali akan bercerita Tentang Abu Nawas Namun sebelum cerita kita mulai Jangan lupa subscribe Oke Mari kita simak kisahnya Pada suatu hari Baginda Harun Al-Rashid Memanggil para menterinya Beliau bercakap Wahai Para menteri berkumpullah Maka seluruh menteri berkumpul Di antara salah satu menteri Ada yang bertanya Kepada Baginda Raja Harun Al-Rashid Mengapa mereka Dikumpulkan Wahai tuanku Baginda Raja Mengapa Baginda Raja Mengumpulkan kami Di pagi hari ini Raja Harun Al-Rashid Menjawab Wahai para menteriku Hari ini Aku ingin sekali Turun Ke masyarakat Kepada penduduk Untuk melihat Bagaimana keadaan tempat-tempat ibadah Bagaimana keadaan masjid Bagaimana keadaan musola Bagaimana keadaan surau Di masyarakat kita Luar biasa Luar biasa Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kemudian dalam keadaan Seperti ini Mereka akan tahu siapa Baginda Raja Dan kemudian Mereka akan berkumpul Di setiap masjid Akan berkumpul Di setiap surau Dan musola Maka Akankah tidak Menghambat Pada waktu sholat Pada waktu pengajian Pada waktu tausia Pada waktu kegiatan keagamaan Di tempat itu Baginda Raja Betul juga para menteri Untuk itu Kiranya Apa yang harus saya lakukan Wahai para menteri Di antara salah satu menteri Memberikan masukan Begini Baginda Raja Sebaiknya Baginda menyamar saja Seperti orang biasa Yang sedang berkelana Kemudian Apabila ada salah satu masjid Maka Baginda bisa berhenti disana Sambil melihat keadaan masjid itu Nah dengan demikian Mereka tidak akan tahu Bahwa Baginda adalah seorang raja Dan disana Baginda Bisa melihat Apa yang harus dilakukan Terhadap masjid-masjid Yang ada Apakah butuh renovasi Apakah butuh pembangunan Apakah butuh penambahan Dan lainnya Maka Baginda Raja Akan dapat melihat langsung Masjid-masjid Atau surau-surau Serta musyolah-musyolah yang ada Dan yang dimanfaatkan Untuk ibadah oleh penduduk kita Baginda Raja Masukan yang bagus Wahai Menteri Saya sangat senang Baiklah kalau begitu Saya akan menyamar saja Untuk menjadi masyarakat Dan rakyat biasa Kemudian Saya akan Datang langsung ke masjid-masjid Dan surau-surau Yang ada Di wilayah kita ini Untuk itu Siang nanti Saya akan berangkat Saya mohon Kalian Menjaga Istana Raja Selama kepergian saya Untuk memantau Men-survai Masjid-masjid yang ada Musyolah-musyolah Serta surau-surau Yang dimanfaatkan Oleh masyarakat Dan penduduk kita Baik Baginda Raja Kemudian Raja Harun Al-Rasid pun Berpakaian Seperti halnya pakaian Penduduk biasa Di negeri tersebut Sederhana Sehingga dia Tidak nampak Seorang Raja Dia tampak Seorang masyarakat Yang biasa Berangkatlah Raja Harun Al-Rasid Untuk Melaksanakan Niatnya Yakni melihat Masjid-masjid Musyolah-musyolah Dan surau-surau Yang ada Dan dimanfaatkan Oleh penduduknya Setelah berkilau-kilau Perjalanan Menaiki kuda Harun Al-Rasid Berhentilah Di sebuah Satu masjid Dia turun dari kuda Dan kemudian Dia Mendatangi Seseorang Yang sedang Membersihkan Lantai masjid Bagian luar Dari masjid tersebut Assalamualaikum Lalu Dijawab Oleh orang yang Sudang membersihkan Lantai bagian Dari masjid tersebut Waalaikumsalam Ada apa Pak? Bapak Mau Melaksanakan Sholat? Iya Saya mau Ikut sholat Kebetulan Saya tadi Dalam perjalanan Saya akan ikut Sholat Zuhur disini Oh Iya silahkan Pak Silahkan Ini rupanya Marbot Tidak tahu Kalau yang Bertanya padanya Adalah Seorang Raja Karena memang Harun al-Rasid Sedang Menyamar Kemudian Raja Harun al-Rasid Bertanya Kamu Seorang pengurus Di masjid ini Iya Pak Namanya Saya di masjid ini Kadang-kadang Ya Ngepel seperti ini Pak Nyapu-nyapu Ya kadang Saya juga Yang ngajan Pak Ya Cuman Masjid-masjid ini Belum ada Pagarnya Pak Jadi Kadang-kadang Kalau ini Kita lagi tinggalin Sebentar Ayam Ada masuk Pak Barangan Terus Brocot Ya banyak Jadi kotor lagi Jadi setiap waktu Kita ngebersihin Yang paling repot Kalau kita lagi sholat Pak Nah pintu kebuka Kan repot Kalau dia masuk Kalau ayam masuk Jangan kan Kalau waktu kita sholat Pak Saya Kalau lagi Ajan nih Pintunya terbuka Tengok kiri Tengok kanan Takut ayam Pada masuk Takut ada Kambing masuk Ya karena Gak dipagar Ya pintunya juga Jelek benar Pak Tebak angin Sudah melongok Duluan kebuka Ya kan Kalau Kalau saya Ajan Pintu Kebuka Tuh kan Boleh gak Pak Nah Kata Harun Rasid Eh Gak apa-apa Boleh-boleh saja Wah Masa sih Pak Ajan pintu kebuka Boleh Gak boleh Pak Masa ajannya begini Pintu terbuka Pintu terbuka Itu bercandaan Ya kemudian Raja Harun Rasid Yang sedang menyamar ini Ikut Mendidikan Sholat Zuhur Kemudian Setelah Sholat Zuhur Dia pamit Kepada Marbot tadi Untuk melihat Masjid yang lainnya Dia mendapatkan Satatan Bahwa di satu Masjid itu Menginginkan Ada Renovasi Pembangunan pagar Dan renovasi Pintu Yang sudah Tidak layak Di masjid tersebut Kemudian Raja Harun Al-Rasid Tidak jauh Dari tempat tersebut Kurang lebih Satu dua tiga kilo Menjumpai kembali Satu Buah masjid Dimana Masjid tersebut Sangat sempit Sementara jemaahnya Begitu sangat banyak Luar biasa Membeludak Karena Melihat hal demikian Raja Harun Al-Rasid Langsung turun Kemudian Langsung ikut Ke masjid tersebut Ternyata Di masjid tersebut Sudah terbiasa Orang berjamaah Menjelang Sholat maghrib Sebelum maghrib Berkumpul semuanya Berjamaah Itu zaman dulu Masjidnya Dibangun secara sederhana Tapi Penduduknya Beramai-ramai Sholat berjamaah Setiap waktu Lain dengan sekarang Masjid sudah sangat mudah Tidak ada masjid yang jelek Tapi Individual jemaah Dan orang-orang sekitarnya Sepertinya Sudah mulai inggan Sholat berjamaah Di masjid Mudah-mudahan Ini jadi perhatian Bagi kita Seperti orang-orang Yang dulu Sederhanalah masjidnya Tapi Orang-orang yang luar biasa Mau meramaikan masjid Padahal Orang yang hatinya Ingin menghidupkan Dan memahmurkan masjid Insya Allah Di akhirat nanti Akan mendapatkan Naungan dan ketiduhan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Raja Harun al-Rashid Ikut bersama-sama Sholat maghrib berjamaah Dan kemudian Setelah sholat maghrib berjamaah Ternyata Ada rapat Di sana Bahwa memang Masjid tersebut Sudah tidak menampung Jamaahnya Dan mereka Ingin lagi Kembali Melakukan Penambahan Atau pembangunan masjid Yang lebih luar biasa Megah lagi Tetapi Ternyata Tidak ada lahan Yang harus dipakai oleh mereka Di area tersebut Karena sempit sekali Di dekat tebing Ya kira-kira Dihawatirkan juga Masjid tersebut Terbawa longsor Ini baginda raja Bingung Melihat Musawarah dan rapat Seperti itu Dia harus memikirkan Bagaimana masjid ini Bisa segera Di Evakuasi Atau Kembali membangun Masjid baru Di tempat lain Untuk masyarakat Sekitar Yang Jamaahnya Cukup luar biasa Antusias Melaksanakan Salat berjamaah Dan kegiatan-kegiatan Keagamaan Di masjid tersebut Nah sepontan Raja Harun al-Rashid Dalam hal itu Ingin segera Melakukan Renovasi Atau Pemindahan Masjid tersebut Kemudian Raja Harun al-Rashid Berangkat kembali Melanjutkan Perjalanannya Dan menemui Masjid-masjid Yang lainnya Berbagai fenomena Memang ditemui Oleh Raja Harun al-Rashid Dalam penyamarannya Baik dari masjid-masjid Kesurau-surau Maupun Pemushalah-pemushalah Namun Yang paling dia ingat adalah Salah satu masjid Yang berada Di tebing Yang harus Kira-kira Terbawa Arus longser Ini sangat mengkhawatirkan Hatinya Maka beliau Ingin sekali Memindahkan Masjid tersebut Nah kemudian Kembalilah Raja Harun al-Rashid Ke istana Dan di istana Kembali dia Mengadakan Rapat paripurna Bersama para menterinya Wahai para menteri Setelah saya Kemarin Melakukan Survai Ke masjid-masjid Musalah Musalah Dan surau-surau Ada salah satu Masjid Yang memang Dekat tabing Dan itu Jemaahnya cukup Luar biasa Antusias Di dalam melaksanakan Solat di jemaah Dan kegiatan Keagamaan Baik pengajian Maupun Kegiatan Keagamaan Lainnya Untuk itu Kita harus Segera Mengevakuasi Masjid tersebut Dengan cepat Salah satunya adalah Dengan cara Membangun Di tempat lain Atau Ada cara Untuk Memindahkan Masjid tersebut Area yang lebih Luas Yang lebih Nyaman Dan yang Lebih aman Tidak khawatir Terbawa Longsor Dan tidak khawatir Tergerus Air banjir Iya Baginda Raja Sepertinya Membutuhkan Biaya Yang sangat Luar biasa Baginda Raja Tetapi Bagaimana Caranya Kita Memindahkan Masjid tersebut Akhirnya Dalam situasi Kondisi Seperti itu Baginda Raja Ingat Kepada Abu Nawas Menteri Sekarang Begini saja Panggil Abu Nawas Kita ajak Lihat Masjid tersebut Biasanya Dia memiliki Pemikiran Dan memiliki Solusi Yang Genius Dari setiap Permasalahan Yang kita hadapi Baik Baginda Raja Dipanggil Abu Nawas Untuk menghadap Baginda Raja Harun Al-Rasid Datanglah Abu Nawas Ke istana Kemudian Disampaikanlah Oleh Raja Harun Al-Rasid Tentang Keberadaan Masjid Yang dimaksud Kemudian Setelah Diceritakan Abu Nawas Sedikit Mengkerut Dahinya Dan dia Memandang Wajah Baginda Raja Sambil Dia melontarkan Kata Wahai Baginda Raja Apa yang Harus saya Lakukan Terhadap Masjid Tersebut Begini Abu Nawas Kira-kira Kamu Bisa Enggak Memindahkan Masjid Tersebut Ini Abu Nawas Bingung Dia tanya Begitu Tapi dia Enggak Mau Gengsi Juga Dia Bilang Bisa Baginda Raja Tapi Saya Minta Persyaratan Baginda Raja Kenapa Kita Lihat Masjid Tersebut Dulu Baginda Raja Itu Yang Pertama Syarat Berikutnya Setelah Saya Lihat Masjid Baik Abun Awas Sekarang Kita Merah Berangkat Kesana Berangkatlah Abun Awas Pemasjid Yang Pernah Disurvei Oleh Baginda Raja Dan Baginda Raja Pun Berserta Para Menteri Ikut Serta Berangkat Setelah Sampai Di Masjid Tersebut Maka Baginda Raja Mengatakan Kepada Abun Awas Wahai Abun Awas Inilah Masjid Yang Saya Ceritakan Kepadamu Lihat Di Depannya Tebing Di Kiri Kanannya Tebing Sementara Jemaah Sangat Banyak Memanfaatkan Masjid Ini Sebuah Miniatur Masjid Yang Cukup Bagus Dan Indah Masyarakat Disini Ingin Kembali Membangun Seperti Ini Menurut Kamu Bagaimana Abun Awas Bisa Masjid Ini Dipindahkan Bisa Baginda Raja Tapi Seperti Yang Saya Bilang Kayaknya Baginda Raja Kenapa Ada Sarat Kedua Kayaknya Baginda Raja Apa Jumlah Harus Dikumpulkan Semua Besok Kemudian Baginda Raja Harus Ngasih Makan Jumlah Baik Abun Awas Buah Ginda Raja Mempersiapkan Makanan Yang Enak Untuk Seluruh Warga Di Sekitar Masjid Tersebut Kemudian Warga Seluruhnya Diundang Penduduk Semuanya Diundang Untuk Datang Ke Halaman Masjid Tersebut Untuk Makan Bersama Sama Dan Setelah Itu Bagaimana Melihat Aksi Abun Awas Memindahkan Masjid Tersebut Nah Setelah Kumpul Warga Kemudian Raja Harun Al-Rasid Memberikan Instruksi Dan Abah-abah Wahai Penduduku Sekalian Masjid Ini Akan Segera Dipindahkan Oleh Abun Awas Tetapi Abun Awas Ingin Kalian Semua Makan Bersama Sama Dulu Saat Ini Ya Makanlah Warga Semuanya Setelah Makan Selesai Ini Raja Harun Ar-Rasid Nanya Sama Abun Awas Abun Awas Kapan Memindahkan Masjid Ya Baginda Raja Siap Nih Abun Awas Nanya Sama Penduduk Wahai Semua Penduduk Sudah Pada Makan Sudah Sudah Kenyang Sudah Sudah Strong Sudah Baik Baik Baginda Raja Saya Siap Memindahkan Masjid Ini Kemudian Abun Awas Jongkok Dan Dia Ngomong Sama Baginda Raja Begini Baginda Raja Biasanya Kalau Saya Angkat Benda Yang Bebannya Berat Harus Ada Orang Yang Naikin Benda Tersebut Kepundak Saya Makanya Saya Nyuruh Baginda Raja Ngasih Makan Penduduk Biar Mereka Kuat Nah Biar Mereka Barang Angkat Masjid Ini Terus Taikin Kepundak Saya Sampai 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 Sampai